Masifnya jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam mensosialisasikan serta mengedukasi pelanggaran pemilu direspon positif oleh masyarakat. Turisno warga Dusun Bukit Berbulu Desa Tepus mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat lebih memahami hal-hal yang diawasi Bawaslu, terutama bagi masyarakat awam di wilayah perbatasan. Dengan adanya edukasi yang masif, dirinya mengakui bisa memproteksi diri dan lingkungan, agar tidak mudah terprovokasi politik uang, sara, dan kampanye hitam. Selain itu, dirinya mengatakan dengan adanya pengawasan yang dilakukan Bawaslu saat coklit seperti ini, diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Alhamdulillah, dengan adanya sosialisasi seperti ini, intinya bagi masyarakat kami, terutama masyarakat awam, jadi semakin mengerti tentang pengawasan dari pihak Bawaslu untuk masalah pemilu, intinya kita harus jadi pemilih yang cerdik atau cerdas, dan juga kita jangan mudah terpengaruh, terutama dengan adanya politik-politik uang seperti itu. Harapan kami sebagai masyarakat, kedepannya dengan adanya coklit ini, bagi masyarakat kita, istilahnya tidak ada namanya golput, dan juga harapan kami untuk bangsa kita atau bangsa Indonesia, mudah-mudahan kita memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati kita, dalam arti yang bisa amanah untuk masyarakat kita. Dari Bangka Selatan, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.